Presiden Jokowi Dodo menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap kasus penganiayaan yang terjadi pada seorang siswi SMP berusia 14 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat, yakni Audrey. Menurut Jokowi, peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Audrey mengungkapkan adanya perubahan pola interaksi di masyarakat saat ini. Terkait dengan proses hukum yang berjalan, Jokowi meminta Polri untuk bertindak tegas terhadap pelaku, namun juga bijaksana mengingat tak hanya korban, pelaku pun masih di bawah umur. Ya, kita semuanya, kita semuanya sedih, kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu. Tetapi yang setiap sini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Terutama, masih betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Sementara itu, untuk memberi dukungan kepada Audrey, dua artis ibu kota, yakni Atta Halilintar dan Pedang Dut Weni, membesuknya di rumah sakit Pro Medica Pontianakota. Usai membesuk, Atta berharap kasus yang menimpa Audrey dapat diselesaikan dengan baik. Sebelumnya, Audrey dikabarkan menjadi korban penganiayaan 12 siswi SMA sehingga mengalami luka-luka. Diduga penganiayaan tersebut dilakukan karena masalah percintaan. Masyarakat yang bersimpati terhadap Audrey meminta polisi untuk mengungkap tuntas kasus ini. Tim Liputan Ayus melaporkan.